Saudara Feng, apakah kita masih harus masuk? Liu Qingyang menelan ludahnya dengan ngeri dan bertanya dengan lemah. Mereka belum mengetahui apa itu zat hitam, dan zat hitam itu memancarkan aura dingin yang mengerikan, yang membuat mereka sangat takut. Jangan khawatir, mari kita cari tahu dulu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya. Feng, Bai Li Yu Feng mendesak api aslinya lagi. Nyala api menari-nari di telapak tangannya. Melalui api, samar-samar mereka bisa melihat zat hitam. Perhatikan baik-baik lagi, aku ingin melihat apa itu, kata Bai Li Yu Feng dan hendak menembakkan apinya. Nyala api baru saja menyala, sehingga mereka tidak melihat dengan jelas apa itu. Tunggu. Feng Wuchen buru-buru menghentikannya dan berkata, mereka dapat menelan apimu, dan mereka sepertinya sedang tidur. Jangan ganggu mereka, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Zat hitam itu hanya dalam kondisi tertidur, tapi sudah memiliki kekuatan dingin yang sangat mengerikan. Jika ia terbangun, bukankah akan lebih mengerikan? Mendengar ini, Bai Li Yu Feng buru-buru menarik api asli miliknya. Feng Wuchen benar, saat mereka mendobrak, substansi hitam itu tidak bergerak. Secara alami, ia dalam kondisi tertidur. Jika tidak, zat hitam yang menakutkan seperti itu pasti sudah lama merasakan kehadiran Feng Wuchen dan yang lainnya. Itu pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Mengerikan sekali dalam kondisi tidur. Jika benar-benar terbangun, bukankah kita akan selesai? Bei Dou Yan menyekak keringatnya, wajahnya pucat. Saya merasa kaki saya tidak mendengarkan saya, kata Liu Qing yang ketakutan. Jangan khawatir kalau dia bangun. Sekarang kami hanya ingin mencari tahu apa itu, kata Bai Li Yu Feng. Sebagai seorang pejuang di alam surga tingkat ketujuh, kekuatannya sangat tirani. Dia tidak takut dengan kekuatan substansi hitam. Esensi asli yang lemah didesak keluar. Kekuatannya lembut, dan telapak tangan Feng Wuchen memancarkan cahaya keemasan samar. Suara mendesing. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan esensi asli berwarna emas samar melayang ke teman-teman sekelasnya. Kekuatan yang lemah seharusnya tidak cukup mengganggu mereka. Kemanapun emas Zen Yuan lewat, Feng Wuchen dan yang lainnya menatap dinding es terowongan. Zat hitam itu sekali lagi muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Di bagian depan, sejumlah besar zat hitam melayang. Aneh dan menakutkan. Energi emas menghilang dalam sekejap, dan segera dilahap tanpa ampun. Tapi kali ini, Feng Wuchen dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Apakah ini api? Bai Li Yu Feng kaget. Dia melebarkan matanya dan tidak berani memastikan apakah itu api. Kakak Feng, mungkinkah itu Wu Huo? Benda hitam ini seperti nyala api. Liu Qing yang berseru. Dia menyadari bahwa dia berbicara terlalu keras dan segera menutup mulutnya dengan kedua tangan. Memang terlihat seperti nyala api, tapi bagaimana nyala api bisa menimbulkan rasa dingin yang begitu mengerikan? Apakah apinya dingin? Yi Tian Xing kaget dan bingung. Bagaimana api bisa memiliki aura sedingin es? Ling Xiao Xiao, Miao Qing Qing, dan Lan Yue semuanya tercengang. Selain Wu Huo, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Feng Wuchen berkata dengan bingung. Dia sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen melihat Wu Huo. Meski belum pernah melihatnya, Feng Wuchen yakin zat hitam di depan mereka adalah Wu Huo. Jika warnanya hitam, bukankah itu berarti Wu Huo? Ini pasti Wu Huo. Saya tidak mungkin salah. Bai Li Yu Feng sangat bersemangat. Zat hitam di terowongan itu berwarna hitam dan aura sedingin es, namun sifat lainnya sama persis dengan api. Api hitam itu menari-nari dengan lembut seolah tidak akan pernah padam. Seolah-olah es adalah energi yang membuatnya tetap menyala. Kakak Feng, apakah kamu yakin ini Wu Huo? Ling Xiao bertanya. Meskipun dia merasa itu mirip dengan Wu Huo, dia tidak percaya bahwa nyala api itu memancarkan aura sedingin es yang lebih menakutkan daripada kekuatan roh es. Bai Li Yu Feng berkata dengan penuh semangat, menurut catatan kuno, Wu Huo adalah api hitam. Karena Bai Li Yu Feng mengetahui tentang Wu Huo, dia secara alami mengetahui sesuatu tentang hal itu. Apakah itu benar-benar Wu Huo? Yi Tian Xing dan yang lainnya masih tidak percaya. Wu Huo adalah api abadi. Sangat menakutkan. Secara logika, ia seharusnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan api. Namun, ia memancarkan aura sedingin es yang membekukan seluruh terowongan dan gua. Apakah ini nyala api? Feng Wu Chen, Wu Huo sedang tertidur lelap. Kamu bisa memperbaikinya dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Bai Li Yu Feng menjadi semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk memurnikan api hitam itu. Mendengar ini, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak dapat menekannya. Begitu dia bangun, aku khawatir kamu akan tertelan olehnya. Kekuatan Wu Huo terlalu kuat. Jangan menakuti saya. Wu Huo berada pada titik terlemahnya sekarang. Jika saya tidak memperbaikinya sekarang, kapan saya akan memperbaikinya? Kami sudah sepakat bahwa kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri, kata Bai Li Yu Feng. Dia tidak akan membiarkan Feng Wu Chen memiliki harta karun sebesar itu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukanlah asal muasal Wu Huo. Ini hanyalah nyala api yang menyebar. Asalnya seharusnya ada di dalam, tetapi nyala api yang menyebar sudah sangat menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya asal usulnya. Titik, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng bukanlah teman. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Jika Bai Li Yu Feng ingin mencobanya, Feng Wu Chen tidak akan menghentikannya. Bai Li Yu Feng, menurutku lebih baik jika kamu tidak mencobanya. Kamu mungkin kehilangan nyawamu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika nyala api yang mengerikan itu muncul? Kata Liu Qingyang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Bai Li Yu Feng tidak mendengarkan nasihat itu dan dengan hati-hati berjalan ke lorong itu. Liu Qingyang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wu Chen segera menghentikannya dan berkata, biarkan dia mencoba. Terlebih lagi, kami datang ke jurang utara untuk mencari Wu Huo. Cepat atau lambat, kami akan mengganggunya. Ayo masuk. Tuan Kuil, kamu punya cara. Beidou Yan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, saya tidak yakin apakah ini akan berhasil. Bai Li Yu Feng berjalan di depan sementara Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao mengikuti. Untuk berjaga-jaga, Ling Xiao Xiao memadatkan penghalang transformasi ilahi. Jika mereka secara tidak sengaja mengganggu Wu Huo, setidaknya penghalang tersebut akan mampu menahan serangan Wu Huo. Setelah beberapa saat, Bai Li Yu Feng, Feng Wu Chen, dan yang lainnya tiba di bagian terdalam dari lorong itu. Gua itu masih berupa gua es. Itu lebih besar dari yang sebelumnya, tapi warnanya gelap gulita. Tidak ada sedikitpun cahaya. Mereka tidak dapat melihat apapun. Di dalam gua, Ki Dingin sangat menakutkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka mati-matian mendesak esensi sejati mereka untuk melawan Ki Dingin. Gua yang gelap gulita itu bahkan lebih aneh dan menakutkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka berada di lapisan neraka ke-18. 652. Asal usul api hitam ada di dalam gua. Hati-hati. Feng Wu Chen memperingatkan dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan gumpalan yuan sejati yang lemah dan menggunakan cahaya kemasan redup untuk menerangi gua. Tentu saja. Dinding es di segala arah gua ditutupi oleh api hitam, dan udara dingin yang menakutkan sangat menyengat. Meneguk. Melihat pemandangan di dalam gua, Yi Tian Xing dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan. Wajah mereka pucat dan berkeringat banyak. Api itu seharusnya adalah api hitam yang asli. Feng Wu Chen berbisik sambil melihat ke tengah gua. Bai Li Yu Feng dan yang lainnya memandangi gua itu. Yang disebut asal adalah api hitam itu sendiri. Di tengah gua, ada bola api hitam. Sumber dari hawa dingin yang mengerikan adalah api hitam ini. Api hitam di dalam gua dan lorong juga menyebar dari bola api ini. Bola api ini adalah asal mula api hitam. Apakah itu api hitam? Selain aura dingin yang menakutkan, sepertinya tidak ada kekuatan yang menakutkan. Namong San berbisik. Bagaimana rencanamu untuk memperbaikinya? Feng Wu Chen bertanya pada Bai Li Yu Feng. Kamu akan tahu sebentar lagi. Bai Li Yu Feng tersenyum percaya diri dan bertanya, Feng Wu Chen, karena ini adalah pertarungan kekuatan, apakah kamu tidak akan bertarung? Apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Bukankah kamu datang dari alam janji untuk api hitam? Menurutku, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kekuatan jiwamu seharusnya bisa menyakitiku. Apakah kamu ingin mencoba? Bai Li Yu Feng bertanya sambil tersenyum. Feng Wu Chen hendak mengatakan sesuatu, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Mengapa aura dinginnya tiba-tiba meningkat? Di dalam gua, aura sedingin es tiba-tiba meningkat tajam, dan kecepatan kenaikannya sangat menakutkan. Ini adalah aura abadi. Feng Wu Chen terkejut. Apa? Wajah Bai Li Yu Feng berubah. Oh tidak, Saudara Feng, api hitam sudah bangun. Liu Qingyang sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berdengung. Mendesis. Saat aura dingin yang menakutkan melonjak, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari api hitam. Gua itu berdengung dan berguncang, dan lapisan es di dalam gua itu pecah. Cepat mundur. Feng Wu Chen buru-buru berteriak. Kekuatan mengerikan ini telah melampaui imajinasi Feng Wu Chen. Kelompok Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan Bai Li Yu Feng. Mereka meninggalkan gua secepat mungkin. Api hitam berada tepat di depannya. Bai Li Yu Feng tidak punya alasan untuk menyerah. Terlebih lagi, Bai Li Yu Feng telah bersiap. Berdengung. Bai Li Yu Feng mengaktifkan kekuatan blut meridiannya dengan sekuat tenaga. Gelombang kekuatan melonjak dan cahaya kemasan terang langsung menyelimuti gua. Ia dengan panik bertarung melawan kekuatan api hitam. Aura Bai Li Yu Feng langsung melonjak ke alam surga tingkat ke-9. Efektivitas tempurnya sangat mengerikan. Menyaring. Tangan Bai Li Yu Feng dengan cepat membentuk segel, dan energi mengerikan menyegel api hitam. Akhirnya dia berteriak. Berdengung. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan hebat, menyebabkan gua berguncang hebat. Getaran telah menyebar ke seluruh gunung, menyebabkan burung dan binatang di kompleks hutan pegunungan melarikan diri dengan panik. Pemimpin yang hebat. Ada gerakan. Itu adalah kekuatan meridian darah keluarga Bai Li. Itu pasti Bai Li Yu Feng. Di sana, Pang Suhwai tiba-tiba berteriak di jurang wilayah utara. Aura arkaan. Tampaknya mereka telah menemukan api arcean. Mata Fu yang dipenuhi dengan keserakahan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di jurang raka wilayah utara, sesosok tubuh diam-diam muncul dan berkata dengan acuh tak acuh, akhirnya sampai di sini. Gunung di jurang wilayah utara bergetar hebat. Ada juga kekuatan meridian darah keluarga Bai Li dan Aura arcean. Ini tidak hanya mengingatkan Fu Yang dan Pang Suhwai, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik misterius yang tersembunyi di jurang wilayah utara. Di dalam gua, kedua kekuatan menjadi semakin menakutkan. Lapisan es di dalam gua mulai runtuh, dan dinding batu di belakang lapisan es tersebut pecah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Bai Li Yufeng berubah drastis. Dia merasa ngeri. Bai Li Yufeng menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan api hitam terus melonjak. Itu langsung melampaui dirinya dan terus melambung. Junior bodoh. Anda punya nyali. Beraninya kamu mencoba menyempurnakanku. Pada saat ini, suara gemuruh yang agung datang dari api hitam. Mendengar ini, ekspresi Bai Li Yufeng berubah lagi. Dia sedikit terkejut. Wu Huo bisa berbicara. Dan dia menyebut dirinya, Aku. Tidak ada waktu untuk berpikir. Bai Li Yufeng buru-buru mengeluarkan harta dharmanya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Huff. Anda ingin menolak dengan kultivasi kecil Anda. Wu Huo berteriak dengan marah. Auranya sangat mengerikan, dan api hitam yang menakutkan berubah menjadi binatang buas yang menyerang Bai Li Yufeng. Uff. Kekuatan Wu Huo melonjak lagi. Meskipun Bai Li Yufeng telah mengeluarkan artefak abadi, dia tidak dapat menahannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Berengsek. Bai Li Yufeng sangat marah dan ketakutan pada saat bersamaan. Bai Li Yufeng tidak pernah menyangka Wu Huo memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia bahkan telah mencapai alam transformasi ilahi. Memukul. Bai Li Yufeng mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Huff. Junior bodoh? Kamu masih ingin menolak. Aku akan melahapmu sekarang dan mengubahmu menjadi abu. Wu Huo berteriak dengan marah. Api hitam yang lebih mengerikan menyerbu menuju Bai Li Yufeng dan menelannya utuh. Berdengung. Berdengung. Saat Wu Huo hendak melahap Bai Li Yufeng, kekuatan mengerikan muncul dari api hitam dan langsung membubarkannya. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Kekuatan yang tiba-tiba dan menakutkan itu mengejutkan Wu Huo. Huff. Bagiku, alam transformasi ilahi tingkat ke-6 bukanlah apa-apa. Wu Huo berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Sebuah suara tua terdengar. Jika patua ada di sini, apakah kamu berani menjadi begitu sombong? Kekuatan mengerikan ini datang dari seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu hanyalah energi ilusi. Orang tua itu adalah tetua pertama dari keluarga Bai Li. Dia telah bersiap seperti yang dikatakan Bai Li Yufeng. Tanpa kekuatan mengerikan dari tetua pertama keluarga Bai Li, Bai Li Yufeng akan berubah menjadi abu. Pena tua pertama, Bai Li Yufeng akhirnya menghela nafas lega. Ayo pergi. Sebuah suara tua berteriak. Setelah membubarkan api hitam dan kekuatan mengerikan Wu Huo, hantu itu segera membawa Bai Li Yufeng yang terluka parah dan pergi. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pada saat itu, terjadi ledakan yang mengguncang bumi di dalam gua. Kekuatan destruktif menghancurkan gua itu sepenuhnya. Gunung itu runtuh dan seluruh jurang berubah menjadi ketiadaan. Huff. Jika kamu ingin lari, kamu harus meminta izinku terlebih dahulu. Wu Huo berteriak dingin. Gumpalan api hitam berubah menjadi kilat hitam dan menghilang dalam sekejap. Wu Huo sangat cepat. Dia menyusul dalam sekejap dan memblokir jalan tetua pertama dan Bai Li Yufeng. 653. Tuan Muda, lari. Tetua Agung melambaikan tangannya, dan Bai Li Yufeng menghilang ke udara. Tetua Agung kemudian bergegas menuju Wu Huo. Gemuruh. Berdengung. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Gunung-gunung dalam jarak 10 ribu kaki berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan mengerikan melonjak ke langit, dan kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Dunia langsung menjadi gelap. Tabrakan dahsyat itu menghancurkan energi ilusi tetua Agung. Huff. Energi ilusi belaka yang berani bersaing dengan saya. Wu Huo berkata dengan nada menghina. Api hitam mengembun menjadi wajah yang menakutkan. Di istana megak keluarga Bai Li, wajah tetua Agung terlihat serius. Apakah ini Wu Huo? Seperti yang diharapkan dari api abadi, kekuatannya memang menakutkan. Tetua Agung, bagaimana kabar Fengher? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kepala keluarga. Tuan muda baik-baik saja. Dia terluka parah, tapi sudah melarikan diri. Tetua Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, tetua Agung perlahan bangkit dan berkata, Pak Tua ingin bertemu Wu Huo ini secara pribadi. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Penghinaan Wu Huo jelas telah memprovokasi tetua Agung keluarga Bai Li. Kemudian, sosok tetua Agung menghilang ke udara. Kepala keluarga dan para tetua lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Di puncak gunung di jurang utara, Feng Wuchen dan yang lainnya memandangi gunung-gunung yang menghilang dengan ngeri. Wajah mereka pucat. Kekuatan Wu Huo terlalu menakutkan, Beidou Yan sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Siapa yang tadi berada di tingkat ke-6 alam transformasi ilahi? Mungkinkah itu ahli dari keluarga Bai Li? Yi Tian Xing menebak dengan ngeri. Bai Li Yu Feng keluar. Liu Qing yang tiba-tiba berteriak. Dia masih hidup. Beidou Yan tercengang. Suara mendesing. Bai Li Yu Feng melintas. Luka-lukanya sangat serius, dan wajahnya pucat. Aku hampir kehilangan nyawaku. Aku tidak menyangka Wu Huo memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bai Li Yu Feng menghela nafas dalam-dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen melirik Bai Li Yu Feng yang terluka. Bai Li Yu Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tegas, saya baik-baik saja. Saya baru saja dipukuli. Hei hei, jika kamu tidak mendengarkan nasihat kakak Feng, kamu akan berakhir seperti ini, canda Liu Qing yang. Jika Anda punya waktu untuk melontarkan pernyataan sarkastik, sebaiknya Anda memikirkan cara untuk menghadapi Wu Huo. Bai Li Yu Feng memutar matanya. Berurusan dengan Wu Huo, itu setara dengan seorang ahli di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Bukankah itu berarti mencari kematian? Mengapa Anda tidak membiarkan ahli keluarga Bai Li di alam transformasi ilahi tingkat 6 melakukannya? Kata-kata Bai Li Yu Feng membuat Yi Tian Xing gemetar ketakutan. Feng Wuchen, apakah kekuatan kunomu tidak mampu menekan api hitam? Bai Li Yu Feng bertanya. Feng Wuchen baru saja hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Siapa ini? Bai Li Yu Feng merasakan sesuatu dan bertanya dengan dingin. Feng Wuchen, kita bertemu lagi. Tawa menyeramkan datang dari langit. Fu Yang, mendengar suara ini, Bai Li Yu Feng menebak siapa orang itu? Si bestart bodoh dari klan Finn. Wajah Liu Qing yang menjadi gelap. Ekspresi Feng Wuchen dan yang lainnya sangat jelek. Mereka merasa Fu Yang dari klan Finn ada kemanapun mereka pergi. Dia benar-benar menghantui kita. Miao Qing berkata dengan dingin. Pendatang baru adalah Fu Yang dan Pang Su Hui dari klan Finn. Feng Wuchen, ini waktunya kita menyelesaikan masalah lama kita. Fu Yang berkata dengan kejam. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh jurang utara. Kamu bisa membicarakan hal itu setelah kamu menghancurkan penghalangku. Ling Xiao Xiao berteriak dingin, bahkan tidak melihat ke arah Fu Yang. Orang yang paling menakutkan saat ini bukanlah Fu Yang, tapi Wu Huo. Setelah Wu Huo terbangun, kekuatan mengerikannya sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Ia juga memiliki nyala api yang sangat mengerikan. Hah, Fu Yang mencibir dan tidak menjawab. Fu Yang tidak terburu-buru untuk bergerak. Pada saat itu, Wu Huo telah muncul dari kedalaman tanah dan perlahan melayang ke langit. Itu mengembun menjadi manusia hitam menyala. Selain matanya yang berwarna merah darah, ia tidak memiliki organ lain. Aura yang sangat menakutkan menyapu liar dengan kemunculan Wu Huo. Alam transformasi ilahi tingkat ke-5. Api primordial memang tidak sederhana. Fu Yang mengerutkan kening. Saat dia melihat Wu Huo, dia merasa takut. Apakah itu Wu Huo? Pang Suhuai sangat ketakutan hingga wajahnya dipenuhi ketakutan. Wu Huo menatap tajam ke arah Fu Yang dan Pang Suhuai dan mengabaikan mereka. Akhirnya, ia melihat ke arah Bai Li Yufeng. Nak, ini waktunya kamu mati. Wu Huo berteriak dengan dingin. Karena kalian semua di sini, aku akan melahap kalian semua. Itu akan cukup bagiku untuk menerobos ke tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Apakah itu termasuk kita? Fu Yang bertanya dengan cemberut. Enyahlah. Wu Huo berteriak dengan dingin. Wu Huo ingin melahap Feng Wuchen dan yang lainnya. Fu Yang mengangkat bahu sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia dengan tenang mundur ke kejauhan. Bai Li Yufeng, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Pang Suhuai menyombongkan diri dalam hati sambil menatap tajam ke arah Bai Li Yufeng. Pang Suhuai sangat yakin pada kekuatan mengerikan Wu Huo. Wu Huo tidak peduli siapa Bai Li Yufeng. Bocah bodoh. Mati. Wu Huo berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikannya meledak sekali lagi saat api hitam mengerikan menyapu segala arah. Bai Li Yufeng. Masuk. Ling Xiao buru-buru berteriak. Bai Li Yufeng tidak berani lalai. Dia sudah melihat betapa menakutkannya Wu Huo dan tidak berani meremehkannya. Penghalang transformasi ilahi. Huff. Wu Huo sama sekali tidak peduli dengan penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao. Api hitam yang mengerikan menutupi seluruh penghalang transformasi ilahi, membentuk bola hitam besar. Meskipun penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao sangat menakutkan, ia masih dilahap abis oleh Wu Huo. Di dalam penghalang, gelap gulita dan tidak ada yang bisa melihat satu sama lain. Saya khawatir penghalang Xiao Xiao tidak akan mampu menghentikan Wu Huo. Wu Huo sedang melahap kekuatan penghalang itu. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia diam-diam kagum dengan kekuatan melahap Wu Huo yang menakutkan dan sombong. Kekuatan melahap Wu Huo bahkan lebih kuat dari segel naga emas milik Feng Wu Chen. Kekuatan penghalang melemah dengan sangat cepat. Bai Li Yufeng mengerutkan kening dalam-dalam. Mendesis. Dalam waktu kurang dari satu menit, penghalang Ling Xiao Xiao mulai retak. Feng Wu Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas mendengar suara robekannya. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Ini adalah penghalang yang dipadatkan oleh seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Bagaimana Wu Huo bisa melahap penghalang sekuat itu? Ini buruk. Penghalang tidak bisa bertahan. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat cemas. Mereka mulai panik dan hati mereka melonjak karena putus asa. Begitu penghalang itu runtuh, itu berarti mereka semua akan dilahap oleh Wu Huo. Huff. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Wu Huo tertawa sinis. Api hitam yang menakutkan melahap habis-habisan saat aura Wu Huo terus meningkat. Retakan. 654 Penghalangnya telah rusak. Wu Huo ini terlalu menakutkan. Wu Huo bahkan bisa menelan penghalang yang begitu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sudah berakhir. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat bingung. Mereka sudah merasakan api hitam mengerikan yang masuk melalui penghalang yang rusak. Retak. Retak. Segera setelah itu, penghalang alam transformasi ilahi mulai retak dan hancur. Pada akhirnya, itu runtuh sepenuhnya. Huff. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, itu hanya bisa ditelan oleh Wu Huo. Wu Huo mencibir dengan arogan. Wu Huo membuka tangannya dan berkata dengan nada merendahkan, kamu akan menjadi bagian dari diriku. Kamu seharusnya merasa terhormat. Pada saat ini, bahkan Baili Yu Feng pun ketakutan. Sebagai tuan muda dari keluarga Baili, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat api hitam yang begitu mengerikan. Wu Huo terlalu menakutkan. Bahkan jika budidayanya hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, nyala api itu sendiri sangat mendominasi. Bahkan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat enam mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kakak Feng, apakah kamu tidak punya cara? Ayo cepat. Liu Qingyang bertanya dengan panik. Dia sangat cemas hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kekuatan Wu Huo berada di luar imajinasiku. Jiwanya juga sangat kuat. Aku khawatir metodeku tidak akan berhasil. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, mungkin hanya Feng Wuchen yang bisa memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Liu Qingyang dan yang lainnya benar-benar putus asa. Jika Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa, tidak perlu membicarakannya. Namun, Feng Wuchen tidak pernah menyerah. Semakin cemas dan gugup dia, dia harus semakin tenang. Feng Wuchen ingin melarikan diri dari kematian. Dia perlu menemukan kelemahan Wu Huo dan menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, api hitam telah menutup semua jalan keluar, tidak meninggalkan celah. Melihat api hitam mendekat dengan cepat, Feng Wuchen menjadi semakin cemas. Tidak diragukan lagi ini adalah perlombaan melawan kematian. Saya hanya bisa mencobanya. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil kekuatan Armageddon dan segel naga emas. Kekuatan awal, tanda naga emas. Mata Wu Huo dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Perjalanan luar angkasa, Feng Wuchen berteriak dalam pikirannya. Pada saat itu, api hitam yang menakutkan menelan Feng Wuchen dan yang lainnya sepenuhnya. Junior bodoh, Anda sedang mendekati kematian. Wu Huo sangat senang dengan dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, api hitam mengembun menjadi tangan raksasa, meraih api hitam yang melahap kelompok Feng Wuchen. Mata merah darah Wu Huo langsung membeku. Di mana, di mana dia, wajah Wu Huo memucat saat mata merah darahnya melebar. Wu Huo melambaikan tangannya dan bola api hitam yang menyelimuti kelompok Feng Wuchen menghilang, tidak menampakkan apapun di dalamnya. Bagaimana ini mungkin, Wu Huo sangat terkejut. Tidak dapat dipercaya bahwa Feng Wuchen dan junior lainnya dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Dia tidak sederhana, dia sebenarnya berhasil melarikan diri. Fu Yang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, juga tercengang. Tidak mungkin Bai Li Yu Feng dan yang lainnya bisa lolos dari api yang begitu mengerikan. Tidak mungkin, Pang Suhue menggelengkan kepalanya. Dia awalnya senang karena Bai Li Yu Feng dan yang lainnya pasti sudah mati, tetapi sebelum dia bisa bersuka cita, wajahnya membeku. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya dapat melarikan diri dari situasi putus asa seperti itu. Detik berikutnya, di suatu tempat yang tinggi di langit jurang utara, ruang angkasa melengkung, dan kelompok Feng Wuchen muncul dari ruang yang terdistorsi. Itu misterius sekaligus aneh. Kesuksesan, Feng Wuchen sangat gembira. Dengan ingatan Dewa Naga jahat, dia memang bisa menggunakan perjalanan luar angkasa secara paksa. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka juga tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Ini adalah, perjalanan luar angkasa Ras Naga. Mengapa mereka masih berada di Norteren Abyss? Wajah Ling Xiao Xiao sangat terkejut saat dia mengedipkan matanya. Perjalanan luar angkasa, Bai Li Yu Feng terkejut. Perjalanan luar angkasa Ras Naga terkenal di seluruh benua. Semua orang di benua ini mengetahuinya. Anak ini benar-benar memahami perjalanan luar angkasa Ras Naga dalam keadaan seperti itu, kata Fu yang dengan takjub. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa Feng Wuchen telah secara paksa memahaminya di ambang hidup dan mati. Kalau tidak, dia akan menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri sejak lama daripada masih berada di Norteren Abyss. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakannya. Terlebih lagi, dia telah menggunakannya secara paksa di saat-saat putus asa, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Namun, ia masih berhasil lolos dari musibah. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Wu Huo tiba-tiba melesat, dan suara gemuruh yang kuat bergema di udara, mengguncang kehampaan. Sebagai api terkuat di era Archean dan ahli alam transformasi ilahi tingkat kelima, Wu Huo sangat marah karena beberapa junior berhasil melarikan diri darinya. Wu Huo, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di keluarga Bai Li? Bai Li Yu Feng berteriak dengan marah saat dia merasakan Wu Huo menembak ke arahnya. Namun, Wu Huo mengabaikan Bai Li Yu Feng dan menatap Feng Wu Chen dengan mata merah darahnya. Feng Wu Chen menatap tajam ke arah Wu Huo, yang menembak ke arahnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorong kekuatan jiwanya yang sombong, menyebabkan aura yang melonjak menyapu. Kekuatan jiwa yang luar biasa. Bai Li Yu Feng memandang Feng Wu Chen dengan wajah penuh keheranan. Kekuatan jiwa yang sombong itu membuat Bai Li Yu Feng ketakutan. Seni abadi. Melahap jiwa. Feng Wu Chen berteriak dengan keras saat kekuatan jiwanya menyapu ke segala arah. Wu Huo sangat cepat. Saat dia hendak mencapai Feng Wu Chen, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya secara paksa. Ini adalah kekuatan jiwa. Anda seorang alkemis. Wu Huo memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Kamu lahir dari langit dan bumi. Kamu telah memadatkan jiwa dan kesadaranmu. Aku punya cara untuk menahanmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjebak jiwa Wu Huo. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan kekuatan jiwa kecilmu? Wu Huo meraung dengan marah. Energi mengerikan terus-menerus meledak, berniat untuk membebaskan diri secara paksa. Jiwa Wu Huo sangat kuat. Semakin dia berjuang, semakin sulit mengendalikannya. Pemakan jiwa Feng Wu Chen tidak akan mampu menjebaknya lama-lama. Kakak Feng, tunggu. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Wajah Feng Wu Chen menunjukkan ekspresi sedih. Jelas, dia mencoba yang terbaik saat dia mendorong kekuatan jiwanya. Bai Li Yu Feng, beri aku kekuatan jiwamu. Feng Wu Chen berteriak. Bai Li Yu Feng buru-buru mendorong kekuatan jiwanya dan menamparkan punggung Feng Wu Chen, menuangkan seluruh kekuatan jiwanya ke tubuh Feng Wu Chen. Selama kita melemahkan jiwanya, kita punya kesempatan. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Inilah metode yang disarankan Feng Wu Chen. Impian yang angan-angan. Istirahat untukku. Wu Huo meraung. Ledakan. Weng-weng. Api hitam yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Wu Huo mengandalkan kekuatannya yang menakutkan untuk secara paksa melepaskan diri dari kendali jiwa. Tidak baik, saya tidak bisa mengendalikannya. Wajah Feng Wu Chen berubah. Bocah nakal, biarkan aku mengendalikan tubuhmu dan merasukimu. Wu Huo meraung dan dengan marah menerkam Feng Wu Chen. Telapak tangan penyegel surga. 655. Alam Transformasi Ilahi Tingkat 6 Wu Huo dikejutkan oleh teriakan yang tiba-tiba dan mengesankan itu. Sesosok tua muncul dari udara tipis di depan Feng Wu Chen dan Bai Liu Feng. Orang tua itu menyerang dengan telapak tangannya, membawa aura yang menghancurkan bumi. Itu sangat tajam. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan membubarkan api hitam dan secara paksa menerobos kekuatan Wu Huo. Wu Huo berubah menjadi puncak gunung hitam dan melesat keluar. Hanya satu serangan telapak tangan saja sudah cukup untuk mengusir Wu Huo. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Tetua Agung. Bai Li Yufeng sangat gembira melihat lelaki tua itu. Penatua Agung. Tetua keluarga Bai Li. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan keluarga Bai Li. Tetua Agung keluarga Bai Li sebenarnya berada di tingkat ke-6 alam transformasi ilahi. Patriar keluarga Bai Li jelas lebih menakutkan. Bai Li Tianli. Seorang alkemis kelas 9. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Melalui ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wu Chen sekilas mengenali tetua keluarga Bai Li. Kami sebenarnya membuat khawatir tetua keluarga Bai Li. Ini merepotkan. Tidak mungkin mengambil Wu Huo tanpa bantuan para tetua. Fu yang mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Fu yang hanya berada di tingkat ke-4 dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya jauh dari kekuatan Bai Li Tianli. Tidak mungkin dia berurusan dengan Feng Wu Chen hari ini. Orang yang datang adalah hantu lelaki tua dari sebelumnya. Sekarang, tubuh aslinya telah tiba. Itu kamu. Wu Huo sekilas mengenali lelaki tua di depannya. Bai Li Tianli mengenakan jubah brokat putih. Sikap anggunnya tidak kehilangan kesan mewahnya. Rambut dan janggutnya semuanya putih, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Bukan aku. Bai Li Tianli mencibir sambil menatap Wu Huo. Hal lama, Anda sedang mendekati kematian. Wu Huo berteriak dengan marah. Sulit untuk mengatakan siapa yang mendekati kematian. Alam transformasi ilahi tingkat ke-5 yang berani menjadi begitu sombong. Hari ini, keluarga Bai Li saya akan menerima Anda. Kebetulan patua membutuhkan nyala api yang kuat untuk memurnikan pil, kata Bai Li Tianli sengit. Seseorang sepertimu ingin menerimaku, kata api hitam dengan nada menghina. Kamu bisa mencobanya. Patua itu tidak bertarung selama ratusan tahun. Ini kesempatan bagus untuk meregangkan otot dan tulangnya. Bai Li Tianli mencibir. Saat dia berbicara, kekuatan garis darah keluarga Bai Li diaktifkan. Berdengung. Energi tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Bai Li Tianli secara terus-menerus. Kekosongan itu berguncang dan runtuh. Cahaya yang menyilaukan itu seperti cahaya ilahi. Aura mengerikan itu menyesakkan. Pada saat itu, aura Bai Li Tianli melonjak dengan kecepatan yang menakutkan, langsung menembus alam transformasi ilahi tingkat ke-7 dan mencapai puncak tingkat ke-7. Bai Li Tianli sangat menakutkan. Dia berada di puncak tingkat ke-7 alam transformasi ilahi. Mata Wu Huo berkilat ketakutan. Ayo, biarkan Patua melihat kekuatan api terkuat. Bai Li Tianli berkata dengan bangga, percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan Bai Li Tianli yang menakutkan, melihat ke seluruh benua, dia benar-benar eksistensi puncak. Hah! Wu Huo mendengus keras dan segera meledak dengan seluruh kekuatannya. Ditambah dengan api hitam yang menakutkan, aura Wu Huo melonjak ke tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi. Aura Wu Huo sangat ganas dan menakjubkan. Meskipun auranya tidak sekuat Bai Li Tianli, hal itu membuat orang merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari Bai Li Tianli. Api hitam yang mengerikan menyebar dan meluas hingga puluhan ribu kaki di kehampaan. Itu mengembun menjadi lautan api hitam yang menutupi area kehampaan yang luas dengan kekuatan yang mengerikan. Untuk sesaat, dunia seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan. Aneh dan misterius. Mundur, Feng Wu Chen berteriak. Pertarungan antara para ahli rilem transformasi ilahi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan kultifasi mereka. Namun, Wu Huo sudah sangat menakutkan, belum lagi dia memiliki kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke-5. Feng Wu Chen dan yang lainnya telah melihat betapa menakutkannya Wu Huo. Jika bukan karena Feng Wu Chen secara paksa menggunakan perjalanan spasial, mereka akan menjadi abu. Saat mundur, Ling Xiao Xiao sekali lagi memadatkan penghalang alam transformasi ilahi untuk memastikan keselamatannya. Menghadapi lautan api hitam Wu Huo yang menakutkan, Bai Li Tianli masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Seolah-olah kekuatan ini belum mencapai tingkat yang dia takuti. Mati, Wu Huo meraung dan mengendalikan lautan api untuk menerkam Bai Li Tianli. Api primordial memang tidak lemah. Sayang sekali kamu lahir dari langit dan bumi dan tidak bisa mengembangkan keterampilan bela diri. Hanya dengan kekuatanmu, Pak Tua tidak peduli. Bai Li Tianli mencibir tanpa tergesa-gesa. Suara mendesing. Bas, bas. Begitu dia selesai berbicara, Bai Li Tianli melambaikan tangannya dan tebasan energi besar meledak, membawa aura destruktif yang mengguncang wilayah Tyron. Ledakan. Bas, bas. Tebasan energi yang sangat mengerikan terbang keluar dan bertabrakan dengan lautan api. Suara memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi memekakkan telinga. Feng Wu Chen dan yang lainnya secara naluriah menutup telinga mereka, tetapi wajah mereka masih dipenuhi rasa sakit. Seluruh wilayah Tyron berguncang hebat. Energi destruktif menyebar, dan semua kekuatan di wilayah Tyron dapat dengan jelas merasakan energi menakutkan ini. Namun, energi mengerikan seperti itu tidak dapat menggoyahkan Bai Li Tianli sama sekali. Sepertinya hanya ini yang kamu punya. Bai Li Tianli mencibir, ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening. Mendengar ini, Wu Huo meraung, jangan sombong. Gemuruh. Bas, bas. Kedua energi destruktif itu bentrok beberapa saat dan akhirnya meledak. Energi ledakannya menyapu dengan liar ke segala arah, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ledakan, Wu Huo sekali lagi terlempar, tidak mampu menahan energi mengerikan ini. Meskipun api hitam memiliki kekuatan melahap yang mengerikan, ia tidak dapat menahan kekuatan Bai Li Tianli. Di sisi lain, Bai Li Tianli berdiri di posisi aslinya, tidak bergerak. Energi destruktif bahkan tidak bisa mendekatinya, seolah-olah tubuh Bai Li Tianli memiliki pertahanan energi yang sangat kuat. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dapat dilihat secara sekilas? Orang tua ini benar-benar menakutkan. Tuan Mudaming pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Fu yang bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Seni surgawi. Jari pemecah jiwa segudang. Bai Li Tianli meraung saat energi mengerikan berkumpul di ujung jarinya. Dia lalu mengarahkan jarinya ke udara. Astaga. Bas, bas. Sinar ilahi memancar, secepat kilat. Aura yang meluap sangat menakutkan, dan suara ledakan yang memekakan telinga seolah-olah akan menghancurkan gendang telinga semua orang. Bisakah keterampilan bela dirimu mengenaiku? Wu Huo berkata dengan nada menghina. Api hitam segera berubah menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Jari energi menakutkan Bai Li Tianli melintas, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Wu Huo. Oh, apakah begitu? Bai Li Tianli mencibir, tidak panik. Namun, jarinya berubah saat ini. Jari energi mengerikan yang melintas sebenarnya berbalik dan menembak balik, kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa? Wu Huo terkejut. Ledakan. Bas, bas. 656. Berdengung. Berdengung. Kekosongan itu dipenuhi riak energi destruktif. Energi ini telah mencapai tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan seni abadi di puncak alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Namun, meski dengan energi yang begitu menakutkan, aura Wu Huo meroket saat dia dilahap. Wu Huo dengan gila-gilaan melahap riak energi. Itu adalah melahap tanpa akhir. Tua, aku akan mengambil energimu. Tawa jahat Wu Huo datang dari dalam riak energi. Ekspresi Bai Li Tianli akhirnya berubah. Dia sedikit mengernyit. Menyerap energi orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya. Tepatnya, dia meningkatkan kultivasinya. Bai Li Tianli mengerutkan kening saat ekspresinya berubah serius. Wu Huo melahap energi destruktif untuk meningkatkan budidayanya. Eksistensi yang menantang surga mengejutkan Bai Li Tianli. Kekuatan Wu Huo semakin menakutkan. Eki Tianxing berkata dengan ngeri saat matanya melebar. Bei Dou Yan menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, Wu Huo sebenarnya melahap energi tetua pertama keluarga Bai Li untuk meningkatkan dirinya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini buruk. Aura Wu Huo hampir melampaui aura tetua pertama. Bai Li Yufeng tercengang. Mengaum. Berdengung. 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 Wu Huo mengeluarkan raungan marah saat Qi mengerikan berubah menjadi angin kencang, membawa bila angin yang menakutkan saat menyapu area tersebut. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terbelah, meninggalkan celah besar yang mengerikan. Jika Qi saja sudah begitu menakutkan, tidak perlu membicarakan kekuatannya. Hal lama, mari kita lihat apakah Anda masih bisa sombong seperti sebelumnya. Yang lama, pernahkah Anda melihat api Wu Huo? Wu Huo berkata dengan nada mengejek, matanya yang merah darah menyapu Bai Li Tianli. Saat dia berbicara, api hitam yang mengerikan menyala dengan liar. Wu Huo melambaikan tangannya, dan api hitam besar dengan cepat menyebar ke kedua sisi seolah-olah kekosongan sedang terbakar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kemanapun api hitam itu lewat, kekosongan tersebut mengembun menjadi bongkahan es besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menyebar puluhan ribu kaki jauhnya seperti gletser. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan. Kelompok Bai Li Yufeng dan Liu Qingyang, serta Fu Yang dan Pang Suhwai di kejauhan, membeku ketakutan. Tak satupun dari mereka bisa mengucapkan sepatah katapun. Api primordial memang memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja ia disembunyikan selama puluhan ribu tahun tanpa ditemukan oleh siapapun. Sebaliknya, ia ditemukan oleh seorang junior. Dalam kegelapan, seseorang misterius bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, api hitam mengembun menjadi bola api berukuran beberapa ratus ribu kaki, menyegel Wu Huo dan Bai Li Tianli di dalam bola api tersebut. Saat bola api besar terbentuk, aura api yang membuat semua orang merasa takut dan putus asa tersapu dengan cepat. Gletser besar itu langsung berubah menjadi air laut dan mengalir turun dari langit seperti air terjun. Suhu yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan seluruh ruang hampa bergolak seolah-olah ruang sedang direbus. Cepat pergi, berlari. Feng Wu Chen berteriak panik. Dia menarik Ling Xiao Xiao dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteleportasi. Liu Qingyang yang ketakutan dan yang lainnya juga melarikan diri dari jurang utara dengan sekuat tenaga. Suhu nyala api Wu Huo terlalu mengerikan, di luar imajinasi semua orang. Ini, ini, Pang Suhuai sangat ketakutan. Tubuhnya menjadi lunak dan dia tidak bisa bergerak. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu mau mati. Fu Yang menegur dengan marah sambil menarik Pang Suhuai dan melarikan diri. Bahkan Fu Yang, yang berada di tingkat keempat alam transformasi ilahi, sangat ketakutan saat ini. Kemanapun suhu api yang mengerikan itu lewat, kekosongan puluhan ribu kaki terbakar. Seluruh Norteren Abis juga terbakar karena suhu tinggi, berubah menjadi lautan api hitam yang besar. Wu Huo yang menakutkan terbakar dengan cepat. Di Norteren Abis, semua bunga, pohon, burung, dan binatang langsung berubah menjadi abu. Sungguh pemandangan yang tragis. Kekuatan penghancur api Wu Huo sangat mengerikan. Berdengung. Jurang utara bergetar hebat. Aura yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Bahkan bebatuan gunung tidak dapat menahan suhu yang mengerikan itu. Seluruh jurang utara runtuh, dan retakan jurang besar muncul di tanah. Adegan itu sangat mengejutkan. Sekilas yang ada hanya aura hitam keputus asaan yang membuat orang serasa terjebak dalam jurang tak berujung. Tetua Agung. Bai Li Yu Feng berteriak ketakutan dan khawatir. Dia sudah menyesal mencari Wu Huo. Dia hanya mencari kematian. Nyala api Wu Huo terlalu mengerikan. Bai Li Yu Feng tidak dapat menjamin bahwa Bai Li Tianli dapat menahannya. Ini bukan mimpi, kan? Wajah Namong Zan sepucat mayat. Dia sangat ketakutan. Gul, Yi Tianxing dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Belum lagi Liu Qingyang dan yang lainnya, bahkan Feng Wu Chen pun ketakutan oleh nyala api yang mengerikan itu. Suhu api Wu Huo yang mengerikan menutupi kekosongan puluhan ribu kaki. Dengan bola api hitam besar sebagai pusatnya, api hitam itu mengembun menjadi lautan api hitam. Kekuatan api Wu Huo mulai dilepaskan, Feng Wu Chen berkata dengan linglung. Teror Wu Huo membuat Feng Wu Chen sangat ketakutan. Itu benar-benar di luar imajinasi Feng Wu Chen. Jika dia ingin melahap keberadaan yang begitu menakutkan, dia takut dia akan dilahap jika dia tidak berhati-hati. Bahkan dengan perlindungan penghalang semi-dewa, Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan suhu api Wu Huo yang mengerikan. Mereka merasa penghalang semi-dewa akan terbakar. Yang agung, pemimpin besar, bukankah nyala api ini terlalu menakutkan? Pang Suhui bertanya dengan ketakutan. Meski jauh dari norteran abis, mereka masih bisa merasakan panas yang menyengat. Melihat lautan api hitam yang sangat besar, Pang Suhui merasa tidak bisa bernafas. Fu yang tidak berbicara, dia juga kaget dan ketakutan. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apakah Baili Tianli dapat menahan suhu mengerikan di bola api hitam besar. Bola api hitam itu dikelilingi oleh lautan api hitam yang menakutkan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Lautan api hitam sepertinya memperingatkan semua orang bahwa jurang utara adalah wilayahnya. Di dalam bola api hitam, Baili Tianli mencoba yang terbaik untuk menahan api Wu Huo. Dia telah mengeluarkan senjata abadi dan harta karun Dharma, dan bahkan membentuk penghalang semi-dewa. Keringat di tubuh Baili Tianli menguap dalam sekejap. Wap putih mengepul dari permukaan tubuhnya. Baili Tianli tidak menyangka api hitam yang menusuk tulang menjadi begitu menakutkan ketika dilepaskan. Yang lama, tahukah kamu betapa kuatnya aku sekarang? Mari kita lihat berapa lama anda bisa bertahan. Wu Huo mencibir. Ia tidak terburu-buru menyerang. Wu Huo terus-menerus melahap kekuatan patua. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan sampai mati. Baili Tianli mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Di dalam bola api hitam, meskipun tidak dekat dengan Baili Tianli, Wu Huo masih bisa melahap esensi sejati Baili Tianli. Aura Wu Huo terus meningkat dan menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, itu telah melampaui Baili Tianli. 657. Baili Tianli, apakah kamu memohon padaku? Setelah transmisi suara Baili Tianli, suara dingin terdengar di telinganya. Keluarga Baili sangat kuat. Mengapa kamu meminta bantuanku? Kematian ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Baili berarti keluarga Yin yang memiliki satu musuh yang kurang kuat. Suara dingin itu terdengar lagi. Wajah Baili Tianli menjadi gelap ketika mendengar itu. Namun, demi Wu Huo, saya bersedia membantu Anda. Suara dingin itu terdengar lagi. Berdengung. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, energi mengerikan tiba-tiba meledak di langit di atas jurang utara. Energi yang sangat merusak itu seperti badai tingkat 12, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, langsung mengguncang seluruh wilayah Tyron. Gelombang energi mengerikan lainnya mengguncang wilayah Tyron, menyebabkan semua kekuatan dan penggarap di wilayah Tyron merasa takut. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya berseru pada saat bersamaan. Wajah mereka sangat kaku. Alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, itu adalah energi keluarga Yin Yang. Dia adalah si Ming Agung dari keluarga Yin Yang. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah imam besar. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Dia bisa mengenali energi si Ming Agung dari keluarga Yin Yang. Hebat, hebat si Ming. Yi Tian Xing berkata dengan kaku. Dia telah melihat terlalu banyak hal menakutkan hari ini. Si Ming Yang hebat. Tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Yang si Ming. Jantung Liu Qingyang hampir melonjak keluar dari dadanya. Si Ming Agung dari keluarga Yin Yang. Mata Fuyang berkilat ketakutan saat wajahnya menjadi pucat. Si Ming muda saja sudah cukup untuk menakuti Fuyang, apalagi si Ming Agung, yang bahkan lebih menakutkan dari si Ming muda. Dengan tindakan grit si Ming, Bai Li Tianli diam-diam merasa lega. Setidaknya mereka pasti bisa menekan Wu Huo jika mereka bekerja sama. Alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Wu Huo tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan nada meremehkan, satu lagi akan mati. Tidak, menurutku, biarkan aku melahapnya. Oh, apakah begitu? Si Ming Yang Agung muncul dalam sekejap dengan cibiran dingin di wajahnya. Si Ming Yang hebat, mari bekerja sama untuk menghancurkan Wu Huo ini. Bai Li Tianli berteriak sambil bergegas ke langit. Huff, datang, biarkan aku melahap lebih banyak kekuatan. Wu Huo tidak takut sama sekali. Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu konsumsi? Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Tuan Besar Ming berkata dengan dingin. Wajahnya berubah menjadi ganas dan mematikan. Ledakan. Berdengung. Dua energi mengerikan meledak saat si Ming Agung membanting telapak tangannya ke bawah dari kehampaan. Sementara Bai Li Tianli membalas dengan kekuatan penuhnya, membanting telapak tangannya ke langit. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan saling berbenturan, mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif muncul, mengubah bola api hitam besar menjadi abu. Lautan api yang berukuran puluhan ribu kaki lenyap dalam sekejap. Energi destruktif menyapu seperti tsunami, menelan api hitam dalam sekejap. Cahaya ledakan yang menyilaukan menutupi seluruh kehampaan, membuat orang sulit membuka mata. Kekuatan dua ahli rilem transformasi ilahi sangat menakutkan. Bisa dikatakan mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. Jurang utara di bawahnya telah runtuh seluruhnya, membentuk kawah besar yang lebarnya puluhan ribu kaki. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan getaran yang memekakkan telinga. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, dan kehampaan yang bergetar juga berangsur-angsur menjadi tenang. Kekosongan yang gelap dan penuh debu perlahan-lahan menjadi cerah juga. Apakah api hitam sudah dikalahkan? Suhunya telah hilang, begitu pula aura api hitamnya. Apakah api hitamnya sudah dihancurkan? Saya khawatir api hitam tidak dapat menahan energi mengerikan seperti itu, bukan. Liu Qingyang dan yang lainnya menatap kosong ke kehampaan tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Belum, api hitam belum padam. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa kuat api hitam itu dan seberapa kuat energi yang melahapnya, mustahil baginya untuk langsung melahap energi mengerikan itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Di bawah energi yang begitu menakutkan, api hitam menjadi sangat lemah. Itu sangat lemah sehingga auranya tidak dapat dirasakan. Beberapa menit kemudian, riak energinya benar-benar hilang, dan gumpalan api hitam keluar. Itu adalah api hitam. Aura api hitam sudah melemah. Itu tidak bisa menahan energi mengerikan dari Baili Tianli dan Grit Siming. Bahkan dengan perlindungan api hitam dan energi yang melahapnya, itu tidak berguna. Di langit, Baili Tianli dan Grit Siming berdiri dengan bangga di kehampaan. Api hitam yang sangat lemah di kejauhan telah kehilangan bentuk manusianya, hanya menyisakan seberkas api hitam. Api hitam juga telah kehilangan kesombongannya. Baili Tianli, api hitamnya sudah sangat lemah. Bagaimana kamu ingin membaginya? Grit Siming bertanya dengan dingin sambil melirik ke arah Baili Tianli. Mendengar itu, Baili Tianli berkata dengan acuh-ta'acuh, Anda dan saya akan membaginya menjadi dua. Masing-masing setengahnya. Tanpa aku, kamu sudah mati. Siming Agung berkata dengan dingin. Jelas, dia tidak mau membaginya menjadi dua. Meskipun kamu lebih kuat dari patua, kamu mungkin tidak bisa menekan api hitam hanya dengan kekuatanmu. Baili Tianli berkata dengan tenang. Karena kamu tahu bahwa aku lebih kuat darimu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku jika aku ingin mengambil api hitam itu? Siming Agung berkata dengan dingin, wajahnya sangat muram. Siming yang hebat, kamu bisa mencobanya. Baili Tianli tidak mundur. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Siming Agung, dia tidak akan mundur. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Siming berkata dengan dingin ketika niat membunuhnya menyebar ke seluruh area. Baili Tianli mungkin tidak bisa mengalahkan api hitam, tapi bukan berarti ahli keluarga Baili tidak bisa. Baili Tianli bersedia membaginya menjadi dua, tetapi dia tidak setuju untuk memberikan semuanya kepada Grit Siming. Dalam sekejap, keduanya saling berhadapan dan Bao Mesiu memenuhi udara. Kakak Feng, apakah kita hanya akan menonton saja? Api hitam akan segera diambil oleh keluarga Baili. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Benar, kakak Feng. Kaulah yang menemukan api hitam itu. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Baili memilikinya begitu saja, kan? Miao Qingqing berkata dengan lembut. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu karena api hitam. Feng Wuchen mengetahui kekuatan mengerikan dari keluarga Baili. Meskipun dialah yang menemukan api hitam, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menekan api hitam tersebut. Sekarang tetua agung keluarga Baili secara pribadi telah menekan api hitam itu, Feng Wuchen tidak berkata apa-apa jika Baili Tianli ingin mengambil api hitam itu. Meski begitu, jika bukan karena Feng Wuchen yang menemukan api hitam, tidak peduli seberapa kuat ahlinya, tidak ada gunanya. Huff, jika kakak Feng menginginkan api hitam, aku akan memanggil tetua agung. Ling Xiao Xiao berkata dengan marah. Tidak mudah menemukan api hitam itu. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja kepada keluarga Baili? Saya tidak membicarakan hal ini. Saya sedang membicarakan orang lain. Tetua agung keluarga Baili seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Orang lain, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang tercengang. Mereka tidak mengerti siapa yang dibicarakan Feng Wuchen. Kita lihat saja, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak berani ikut campur. Fu Yang dan Pang Suhue yang berada jauh juga tidak berani ikut campur. 658 Saudara Feng, api hitam telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah api hitam telah hancur? Aura api gelap telah hilang. Ling Xiao Xiao, yang sedang menatap api hitam, adalah orang pertama yang menyadarinya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka semua tercengang. Api gelap berubah menjadi titik cahaya hitam dan menghilang. Tetua agung, api gelap hancur. Setelah beberapa saat terkejut, Baili Yufeng tiba-tiba berteriak. Baili Tianli dan Grit Si Ming, yang hendak bertarung, mendengar teriakan Baili Yufeng. Wajah mereka berubah. Api gelap telah hancur. Baili Tianli memandang dengan tidak percaya. Api arkaan terkuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Ming agung juga tidak percaya. Baili Yufeng berkata dengan cemas. Aura api gelap telah hilang. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka menyaksikan api hitam menghilang. Api arkaan terkuat dihancurkan begitu saja. Setelah merasakan dengan cermat, Baili Tianli dan Grit Si Ming tidak dapat merasakan aura api hitam. Itulah api arkaan. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Bei Dou Yan tidak percaya. Api gelap telah dihancurkan. Itu benar-benar hilang. Liu Qing yang tercengang. Api hitam begitu mengerikan hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan Baili Tianli dan Grit Si Ming, paling tidak ia akan terluka parah dan tidak hancur. Namun, hilangnya aura api hitam berarti api hitam pun hancur. Semua orang tidak percaya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, api hitam hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Bahkan jika itu berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-7, atau bahkan lebih kuat, itu tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan Baili Tianli dan Grit Si Ming. Saat semua orang terkejut dan tidak percaya, untayan titik cahaya hitam perlahan muncul di belakang Baili Yu Feng. Dalam sekejap, titik cahaya hitam berubah menjadi api hitam. Baili Yu Feng merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Kegelisahan yang luar biasa muncul di hatinya. Yu Feng, hati-hati. Baili Tianli berteriak panik. Dia merasakan api hitam. Api hitam. Feng Wu Chen terkejut. Hati-hati. Teriak Ling Xiao. Kemunculan api hitam yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Seperti yang kuharapkan, Si Ming Agung mengerutkan kening dan berpikir. Api hitam muncul dengan aneh dan menerkam Baili Yu Feng. Dalam sekejap, itu menyelimuti Baili Yu Feng dan mulai menyerang tubuhnya. Yu Feng, melihat adegan ini, Baili Tianli sangat ketakutan. Dia berteriak panik dan segera lari. Junior bodoh, bagaimana aku bisa dihancurkan dengan mudah? Hanya mereka, kata api hitam dengan nada menghina. Bajingan, keluar dari tubuhku. Baili Yu Feng berjuang mati-matian. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memaksa api hitam keluar dari tubuhnya. Sayangnya, perlawanan Baili Yu Feng tidak ada gunanya. Bahkan jika Wu Huo sangat lemah sekarang, Baili Yu Feng tidak akan mampu melawannya. Ah! Api hitam menyerbu tubuh Baili Yu Feng dan mengambil kendali dengan paksa. Baili Yu Feng menjerit kesakitan. Organ-organnya terbakar. Keluar, Baili Tianli berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ke-6 diaktifkan, mencoba secara paksa menarik api hitam keluar dari tubuh Baili Yu Feng. Huff! Anda ingin memaksa saya keluar. Anda telah meremehkan saya. Api hitam mencibir dari dalam tubuh Baili Yu Feng. Beraninya kamu. Baili Tianli sangat marah. Namun, Baili Tianli tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa mengeluarkan api hitam itu dengan paksa. Ah! Baili Yu Feng menjerit kesakitan. Pria tua, jika kamu tidak berhenti, organ anak nakal ini akan terbakar oleh apiku. Pada akhirnya, dia akan menjadi abu. Api hitam mencibir lagi dari dalam tubuh Baili Yu Feng. Suara mendesing. Ledakan. Huff! Namun, pada saat Baili Tianli hendak mengeluarkan api hitam dengan paksa, sesosok tubuh melintas dan membanting telapak tangannya ke punggung Baili Tianli. Dengan ledakan keras, kekuatan menakutkan menyebabkan Baili Tianli muntah darah di tempat. Kamu penjahat yang tidak tahu malu. Baili Tianli mengertakan gigi dan menatap tajam ke arah Grit Si Ming. Api hitam? Baili Tianli mengkhawatirkan Baili Yu Feng. Saya tidak peduli dengan hidup atau matinya. Si Ming yang agung mencibir. Orang yang menyerang adalah Si Ming Agung. Bagaimana bisa Grit Si Ming melewatkan kesempatan besar untuk merebut api hitam? Baili Tianli, aku akan membawa api hitam bersamaku. Namun, jangan khawatir. Aku akan mengampuni nyawa Baili Yu Feng. Ini belum waktunya bagi kedua keluarga kita untuk berselisih. Si Ming Agung mencibir dan hendak pergi bersama Baili Yu Feng. Saat Si Ming Agung mulai bergerak, Feng Wuchen juga menggunakan pergeseran instannya. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao berteriak panik. Dia khawatir Si Ming Agung akan mengambil kesempatan untuk menyerang Feng Wuchen. Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emas dan cahaya kemasan menyala. Kekuatan yang besar dan sombong melonjak. Segel naga emas. Melahap. Feng Wuchen berteriak sambil menekankan tangannya ke kepala Baili Yu Feng. Segel naga emas. Wajah agung Si Ming berubah. Dia menatap Feng Wuchen dengan sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan melahap yang sombong melonjak ke tubuh Baili Yu Feng. Segel naga emas. Wu Huo berseru ketakutan. Wu Huo sangat lemah sekarang. Segel naga emas Feng Wuchen memiliki kekuatan melahap yang sama. Ia bisa dengan mudah melahap api hitam. Wu Huo tidak bisa menahan kekuatan melahapnya. Kekuatan melahap dan kekuatan ekstraksi kuat Baili Tian Li adalah dua konsep yang berbeda. Bagaimana Feng Wuchen bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Si Ming Agung, yang berada di samping Feng Wuchen, tidak berani menyerang Feng Wuchen. Dia hanya bisa menonton. Tidak ada yang tahu apa yang dia takuti. Si Ming Agung takut pada suku naga dan Long Jian. Si Ming hebat tidak menyerang. Dia ingin memberikan Wu Huo kepada Feng Wuchen. Fu Yang, yang menonton dari jauh, tercengang. Liu Qingyang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka mengira Feng Wuchen akan berada dalam bahaya. Tanpa diduga, Si Ming Agung tidak menyerang. Anak nakal, hentikan, cepat berhenti. Wu Huo berteriak panik, jelas dia sangat takut. Jika dia berada di puncaknya, Wu Huo tidak akan takut. Namun, Wu Huo sangat lemah sekarang. Dia tidak bisa menahan kekuatan melahap segel naga emas. Segel naga emas bisa melahap segalanya, termasuk Wu Huo yang lemah. Setelah segel naga emas melahap Wu Huo, dia akan jatuh ke tangan Feng Wuchen. Ini berarti Feng Wuchen dapat menyempurnakan Wu Huo kapan saja. Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan seni abadi untuk menjebak jiwa Wu Huo. Bagaimana Wu Huo yang lemah bisa melawan Feng Wuchen? Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen telah melahap semua api hitam yang menyerang tubuh Bai Li Yu Feng ke dalam segel naga emas. 659 Hentikan Wu Huo meraung marah. Wu Huo yang sangat lemah tidak bisa menolak sama sekali. Api abadi adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Apakah menurutmu aku, sebagai seorang alkemis, akan melewatkannya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Segel naga emas melahap Wu Huo tanpa ampun, tidak memberinya kesempatan. Jika dia melewatkan Wu Huo yang begitu menakutkan, dia mungkin tidak dapat menemukannya lagi di masa depan. Setelah melahap Wu Huo, Wu Huo berhenti mengeluarkan suara apapun karena telah dimakan seluruhnya oleh Feng Wuchen ke dalam segel naga emas. Apa yang sedang terjadi? Apakah si Ming Agung mengenal Feng Wuchen? Wu Huo telah dilahap oleh Feng Wuchen, kenapa dia tidak melakukan apapun? Melihat si Ming Agung yang tidak bergerak, Fu Yang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasa cemas. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan Wu Huo, Fu Yang tidak ingin melihat Wu Huo jatuh ke tangan Feng Wuchen. Baili Tianli juga tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan si Ming Agung. Feng Wuchen juga tidak mengetahuinya. Alasan kenapa dia mengambil tindakan bukan hanya untuk menyelamatkan Baili Yu Feng, tapi juga untuk Wu Huo. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Baili Yu Feng menghela nafas lega dan segera berterima kasih kepada sumo. Dengan Wu Huo dimakan oleh Feng Wuchen, Baili Yu Feng akhirnya terselamatkan. Jika tidak, jika Wu Huo mengambil alih tubuh Baili Yu Feng, Feng Wuchen tidak hanya tidak akan bisa melahap Wu Huo, tetapi Baili Yu Feng juga akan mati. Cederamu sangat serius. Cepat konsumsi ramuan penyembuh, desak Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah grit si Ming dengan hati-hati. Feng Wuchen tidak tahu mengapa si Ming Agung tidak mengambil tindakan. Namun, Feng Wuchen yakin si Ming Agung takut akan sesuatu. Sumo tahu dari ekspresi kaku grit si Ming. Si Ming yang Agung tidak berbicara atau mengambil tindakan. Dia hanya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Yu Feng, ambil obat mujarabnya. Baili Tianli mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya ke Baili Yu Feng. Feng Wuchen melahap Wu Huo tepat waktu dan Baili Tianli menghela nafas lega. Adik, terima kasih banyak. Baili Tianli membungkuk sedikit. Bahkan jika dia seorang junior, Feng Wuchen telah menyelamatkan Baili Yu Feng dan layak menerima penghormatan Baili Tianli. Penatua Baili terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum. Baili Yu Feng, kita sepakat bahwa masing-masing dari kita akan mendapatkan api hitam berdasarkan kemampuan kita sendiri. Api hitam itu milikku sekarang. Feng Wuchen memandang Baili Yu Feng. Baili Yu Feng tersenyum pahit dan berkata, Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku sekarang, aku tidak akan berani menerimanya. Namun, sebuah janji tidak dapat ditarik kembali. Baili Tianli ingin mengatakan sesuatu, tetapi Baili Yu Feng buru-buru berkata, Tetua pertama, ini adalah perjanjian saya dengan Feng Wuchen. Tanpa dia, saya tidak akan dapat menemukan Wu Huo, apalagi Feng Wuchen menyelamatkan hidup saya. Mendengar ini, Baili Tianli terdiam. Tidak peduli betapa engganya Baili Tianli, karena Baili Yu Feng telah berbicara, dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Baili Yu Feng adalah tuan muda pertama. Baili Yu Feng melirik Gritsi Ming yang diam dan berkata, Feng Wuchen, kalian pergi dulu. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk. Dia memahami niat Baili Yu Feng dan diam-diam berterima kasih. Baili Yu Feng meminta Feng Wuchen dan yang lainnya pergi duluan karena dia khawatir si Ming Agung akan memanfaatkan situasi ini. Dengan adanya ahli dari klan Baili di sini, mereka akan mampu menghentikannya. Tentu saja, bahkan tanpa Baili Tianli, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Batas transformasi ilahi Ling Xiao Xiao bukan hanya untuk pertunjukan. Ayo pergi, kata Feng Wuchen. Tanpa ragu-ragu, kelompok itu terbang dengan kecepatan penuh. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya berada jauh, Baili Yu Feng dan Baili Tianli meninggalkan Jurang Utara bersama Fu Yang dan Pang Su Huai. Jika bukan karena Fu Yang, Baili Yu Feng harus membunuh Pang Su Huai sebelum pergi. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan yang melibatkan para ahli alam transformasi ilahi. Begitu ada kematian atau cedera, perang pasti akan terjadi. Meskipun mereka penasaran mengapa si Ming Agung tidak bergerak, Baili Yu Feng dan yang lainnya tidak bertanya. Si Ming Agung adalah satu-satunya yang tersisa di Jurang Utara. Saat api hitam dilahap, Lautan api hitam di wilayah utara juga menghilang. Namun, yang tertinggal adalah wilayah utara yang tidak bisa dikenali. Jurang utara sudah tidak ada lagi. Hanya lubang besar yang tersisa. Fiuh! Setelah beberapa waktu, si Ming Agung menghela nafas lega. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Suara mendesing. Di langit di atas norteran abis yang tenang, sebuah suara muncul entah dari mana. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tidak bergerak? Orang itu menatap grit si Ming dan bertanya dengan dingin. Orang ini adalah imam besar keluarga Yin Yang. Orang yang disebutkan Feng Wuchen adalah dia. Imam besar memancarkan aura yang menakutkan. Meski tidak ada fluktuasi energi, namun menimbulkan rasa takut. Aura menakutkan itu sepertinya telah membentuk ruang menakutkan yang membuat orang merasa seperti terkoyak. Si Ming Agung mengerutkan kening dan berkata, Long Jian. Panjang Jian, Imam besar sedikit mengernyit. Rupanya, bahkan imam besar pun mewaspadai Long Jian. Meskipun Feng Wuchen bukan dari klan naga, dia memiliki garis keturunan klan naga. Dia sangat dihormati oleh klan naga. Terakhir kali, dia menghentikan si Ming muda. Kali ini, dia ada di sini untuk menghentikanku. Si Ming Agung mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan Long Jian terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak muncul, tapi dia mampu mengintimidasi si Ming Agung. Si Ming yang agung sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Long Jian. Terakhir kali, si Ming muda sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, si Ming muda masih belum berani bergerak. Klan naga telah berkali-kali mencampuri urusan keluarga Yin Yang kita. Mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada kita. Imam Besar berkata dengan dingin ketika niat membunuh yang mengerikan menyebar. Wajah Agung si Ming menjadi gelap. Ia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Imam Besar, api abadi telah diambil oleh Feng Wuchen. Klan naga telah mengganggu urusan kita berkali-kali. Berapa lama lagi kita akan bertahan. Imam Besar berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir tentang api hitam. Bahkan jika Feng Wuchen telah memperbaikinya, kita masih dapat mengambilnya kembali. Sekarang klan naga melindunginya, kita tidak perlu melakukannya memprovokasi mereka. Ketika waktunya tepat, klan naga tidak akan menjadi apa-apa. Setelah jeda, Imam Besar melanjutkan, api hitam telah muncul di dunia. Itu adalah milik Feng Wuchen. Dengan perlindungan klan naga, tidak perlu khawatir akan diambil. Kembalilah dan buat persiapan. Temukan kekuatan abadi lainnya. Imam Besar, apa kekuatan abadi di tubuh Feng Wuchen? Si Ming Agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Imam Besar menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kekuatan abadi miliknya telah menyatu dengan garis keturunan klan naga. Auranya sangat aneh. Tampaknya dia memiliki tiga aura berbeda. Saya tidak tahu apa itu. Karena Feng Wuchen bukan anggota klan naga dan klan naga sangat menghargainya, Feng Wuchen ini jelas tidak sederhana. Tebak si Ming yang hebat. Tidak peduli apa latar belakang Feng Wuchen, keberadaannya adalah untuk melindungi kekuatan abadi dan api hitam untuk kita. Si Ming yang agung, temukan kekuatan abadi lainnya sesegera mungkin. Kata Imam Besar. 660. Kuil Dewa Naga. Setelah kembali ke Kuil Dewa Naga, Feng Wuchen dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Memikirkan kembali para ahli yang menakutkan dan energi destruktif, mereka masih memiliki ketakutan yang masih ada. Chen Er, apakah semuanya berjalan baik? Xiao Qingqing bertanya setelah melihat wajah pucat Feng Wuchen dan yang lainnya. Apakah terjadi sesuatu? Feng Zheng Xiong bertanya dengan cemberut. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Feng Wuchen kemudian menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Ketika Feng Zheng Xiong dan yang lainnya mendengarnya, mereka semua terkejut dan ketakutan. Tentu saja, untunglah mereka kembali dengan selamat. Kekuatan mengerikan seperti itu pasti membuat khawatir berbagai kekuatan di domain tyrant, tapi Kuil Raja Ilahi tidak bergerak. Sepertinya mereka takut pada keluarga Yin Yang dan keluarga Baili. Han Kun berkata dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Feng Wuchen, Han Kun tidak akan tahu bahwa ada keluarga yang begitu menakutkan di benua itu. Bagaimana dengan api hitam? Api hitam yang menakutkan, siapa yang mengambilnya? Ye Tian Wei bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kekuatan mereka sangat menakutkan, kita tidak bisa merebutnya. Liu Qingyang mengangkat bahu tak berdaya. Keluarga Baili atau keluarga Yin Yang? Han yang bertanya dengan cemas. Keluarga kepalamu? Api hitam ditelan oleh kakak Feng. Haha. Liu Qingyang tertawa. Tuan Kuil. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Ahli keluarga Yin Yang dan keluarga Baili sangat menakutkan, bagaimana Feng Wuchen merebut api hitam. Setelah Ling Xiao Xiao menjelaskannya secara detail, semua orang mengerti. Singkatnya, meskipun perjalanan ke Norteran Abis ini merupakan sebuah pelarian yang sempit, ini adalah pengalaman yang menakutkan tanpa adanya kecelakaan. Mereka bahkan berhasil merebut api hitam. Masih ada cukup banyak esensi darah raja berdaulat. Semuanya, jangan buang waktu dan kembangkan sesegera mungkin. Aku harus menyempurnakan api gagak segera untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Feng Wuchen berbicara dengan nada serius, dan sosoknya melintas dan menghilang saat dia berbicara. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Lantai ketujuh memiliki waktu dua kali lebih lama, yang tepat untuk menyempurnakan api gagak tanpa membuang terlalu banyak waktu. Meskipun Crow Flame sudah sangat lemah, ia masih mengandung energi yang sangat besar. Tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk memperbaikinya. Jika dia bisa menyempurnakannya sepenuhnya, Feng Wuchen tidak hanya akan mampu mengendalikan api gagak sepenuhnya, budidayanya juga akan meningkat pesat. Di luar angkasa, Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan segel naga emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari sela alisnya. Kekuatan jiwa bela diri yang sombong melonjak dan memenuhi lantai tujuh. Di bawah kendali Feng Wuchen, api hitam yang menyelimuti segel naga emas perlahan-lahan dilepaskan. Bang! Di satu sisi, Feng Wuchen mengendalikan api klan naga untuk menyelimuti api hitam. Naga api, bocah busuk, Anda punya nyali, beraninya kamu mencoba menyempurnakanku. The Crow Flame meraung marah dan berjuang mati-matian. Feng Wuchen mencibir, merupakan kehormatan bagimu untuk bisa menjadi api sejatiku. Setelah menyempurnakanmu, aku akan menggabungkan api klan naga dengan api gagak. Pada saat itu, api itu akan menjadi lebih kuat lagi. Bajingan, gagak api sangat marah, tidak sabar untuk menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Namun, Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan mulai menyempurnakan api gagak. Ah! Berhenti! Berhenti! Saat Feng Wuchen mulai memurnikan api gagak, api gagak menjerit kesakitan. Dengan kondisi lemahmu saat ini, tidak ada gunanya sekeras apapun kamu berjuang. Lebih baik kamu patuh. Feng Wuchen mencibir dan perlahan menutup matanya. Ah! Feng Wuchen dengan gila-gilaan menyempurnakan api gagak. Crow Flame menjerit berulang kali. Setelah setengah jam, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening, seperti yang diharapkan dari api primordial. Sangat sulit untuk disempurnakan. Setelah setengah jam, Crow Flame tidak menunjukkan tanda-tanda disempurnakan. Seolah-olah dia telah membuang waktu satu jam. Bocah busuk, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakanku dengan kultivasi kecilmu. Crow Flame raung dan menjerit lagi. Feng Wuchen mencibir, ini baru permulaan. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa memurnikanmu? Bahkan jika aku tidak bisa memurnikanmu dalam sebulan, aku masih bisa memurnikanmu dalam dua bulan. Jika dua bulan tidak cukup, maka tiga bulan. Lalu bagaimana jika aku harus memurnikanmu selama tiga tahun? Singkatnya, aku akan menyempurnakanmu dan menjadikanmu api sejatiku. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Anda, Crow Flame sangat marah, tetapi dalam kondisi lemahnya, ia tidak berdaya. Sambil tersenyum, Feng Wuchen melanjutkan, Wu Huo, jangan berpikir untuk melahapku saat kamu sudah pulih. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang alkemis. Aku punya sepuluh ribu cara untuk mencegah jiwamu pulih. Jika kamu jatuh ke dalam tanganku, kamu hanya bisa dimurnikan olehku. Tidak ada jalan keluar. Bocah nakal, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Anda tidak perlu menyempurnakan saya. Aku akan memberimu Crow Flame ku kapan saja. Dengan cara ini, aku akan melindungimu. Setidaknya keluarga Yin yang tidak akan bisa menyentuhmu. Api gagak menahan rasa sakit karena dilahap dan melamar Feng Wuchen. Haha, mendengar ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan nada menghina, Apakah aku memerlukan perlindunganmu? Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Aku tidak sebodoh yang kamu kira. Tidak masuk akal. Apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Api gagak meraung. Crow Flame telah berkultifasi entah berapa tahun sebelum ia dapat berbicara dan mencapai budidaya yang menakutkan saat ini. Bagaimana bisa ia rela menjadi harta orang lain? Menyerah. Feng Wuchen menjawab dengan dingin dan tanpa perasaan. Dia ingin terus menyempurnakan batu roh saat dia berbicara. Tunggu. Bocah busuk. Raja ini mengetahui keberadaan kekuatan kuno. Saya awalnya berencana memperbaikinya untuk meningkatkan kultifasi saya, tetapi saya belum memiliki kesempatan. Selama kamu membiarkanku pergi, Raja ini bisa memberitahumu, kata gagak api buru-buru. Mendengar ini, Feng Wuchen terkejut. Kekuatan kuno. Ya, Raja ini adalah api kuno dan dapat merasakan aura kekuatan kuno. Bagaimana? Selama kamu membiarkanku pergi, Raja ini akan memberitahumu. Melihat ketertarikan Feng Wuchen, Crow Flame diam-diam Oke, tapi kamu harus memberitahuku dulu. Kalau tidak, mengapa aku harus mempercayaimu? Selain itu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku, kata Feng Wuchen. Feng Wuchen merasa skeptis dengan kata-kata Crow Flame. Raja ini tidak mudah untuk dibodohi. Jika Raja ini memberitahumu dan kamu masih ingin menyempurnakanku, bukankah itu akan membuatmu mudah lolos? Kata gagak api dengan dingin. Tanpa mendapat jawaban dari Feng Wuchen, Crow Flame tidak akan melepaskan Feng Wuchen dengan mudah. Terserah kamu. Feng Wuchen mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali, dan melanjutkan pemurnian. Bagaimanapun, Feng Wuchen tidak berniat mempercayai api gagak. Bagus, Raja ini akan memberitahumu, tapi aku harap kamu menepati janjimu. The Crow Flame buru-buru berkata, rasa halusnya tidak enak. Domen tanpa batas, domen tanpa batas, lembah kunlun, kata api gagak.